Intro Timnas Indonesia makin garam Rekan mempis depay Matthew Tawarkan diri untuk dinaturalisasi Jalan tampil pada babak kualifikasi Piala Asia 2023 Timnas Indonesia memang serius mematangkan squad demi target lolos Keputaran final Salah satunya dengan merampungkan proses naturalisasi Teranyak, PSSI melalui anggota ESCO Hazeni Abdul Ghani Memastikan telah mengurus dokumen 3 pemain keturunan Untuk dinaturalisasi yakni Zaini Patinama Sandi Wals dan juga Jordi Ahmad Zaini Patinama Pemain asal Belanda sekarang bermain di klub Viking FK Ayahnya lahir di Semarang Tulis Hazeni Abdul Ghani dalam keterangan di media sosialnya Patinama sudah mengirim surat pernyataan Bersedia untuk bermain di Timnas Indonesia Serta dokumen pendukung lainnya Welcome to the board Hazeni menambahkan Mendengar asal-usulnya yang punya garis keturunan Semarang Sejatinya ada satu pemain keturunan Selain Zaini Patinama yang juga berdarah Semarang Dan mungkin bisa jadi opsi Timnas Indonesia Yakni Matthew Stenforden Back kelahiran Leysen dan Belanda ini Musim ini jadi tumpuan lini pertahanan klub HNK Gorika Di kasta teratas Liga Kroasia Jebolan Vendor Rotendam itu mengaku Mempunyai darah Indonesia dari sang kakek Yang berasal dari Jawa Tengah Tepatnya di Semarang Berbekal silsilah tersebut Matthew pun tak ragu mengutarakan niat untuk membela Timnas Indonesia Dan membuat keluarganya di Indonesia bangga Saya punya darah Indonesia Yang berasal dari kakek saya Ia lahir di Semarang Saya ingin membantu Timnas dan membuat keluarga saya bangga Ucap Matthew Meski tim pelatih Timnas Indonesia ataupun PSSI Belum membahas namanya sebagai salah satu calon naturalisasi Namun jika melihat statistik permainan Matthew Dalam beberapa musim terakhir Mungkin pemain 29 tahun tersebut Bisa jadi opsi buat sekuat Garuda Dilansir laman Transformer Diketahui bahwa sepanjang musim 2021-2022 ini Matthew sudah tampil sebanyak 15 pertandingan Dari 25 pekan dengan torehan 1 asis Pada pertandingan terakhir melawan NK Lokomotiva Sabtu 26 Februari 2022 lalu Matthew bahkan terpilih sebagai kapten tim Meski di akhir laga harus tuai kekalahan 2-0 dari tuan rumah Selain jadi tumpuan di Liga Matthew juga merupakan pilar utama HNK Gorika Dalam menjalani piala Liga Kroasia Tercatat dari 3 pertandingan yang dijalani Matthew selalu jadi starter dan membantu tim lolos Ke babak semifinal Sementara di level timnas Matthew pernah membela Belanda U19 Dalam 7 pertandingan dan sempat 1 tim Dengan X Manchester United Yanni Mepis Depay Selama 7 laga membela Belanda U19 Matthew sukses mencatatkan clean sheet sebanyak 5 kali Matthew sukses mencatatkan kecuali Matthew sukses mencatatkan kecuali